Apakah Satpam boleh meninggalkan sholat jumat karena alasan menjaga keamanan? Memang ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya di perkotaan itu ketika Satpam bertugas di kantor-kantor atau di gedung-gedung yang tabrakan waktunya dengan waktu sholat jumat, Satpam Muslim. Nah ini bagaimana pandangan dalam masalah ini, khususnya Madhab Syafi'i. Sebelum masuk ke jawabannya, jawaban untuk pertanyaan inti ini, saya ingin mengatakan bahwasannya jangan sekali-kali kita untuk meninggalkan sholat jumat dengan sengaja. Jangan pernah sekali-kali. Bahaya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Barang siapa meninggalkan sholat jumat tiga kali, dalam rewet lain, karena menganggap sepele, karena menganggap enteng. Dalam rewet lain, tanpa adanya darurat, apa yang terjadi? Maka Allah akan mengunci mati hatinya. Kalau hati sudah mati, hidayah tidak bisa masuk. Kalau hidayah sudah tidak masuk, nanti kita dikhawatirkan tersesat di dunia ini. Nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udhu billahi min taliq. Nah itu, yang pertama. Tapi kemudian, agama Islam juga tidak kaku seperti itu. Mentang-mentang tidak boleh meninggalkan sholat jumat. Mutlak seperti itu tidak. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat jumat. Itu karena adanya uzur. Nabi Muhammad SAW bersabda, Barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia tidak datang untuk menunjukkan sholat, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada pahala sholat. Kecuali dia punya uzur. Ya ada uzur. Nah uzur-uzur inilah yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat. Dalam masalah ini, dalam sholat jumat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah menjaga keamanan ini, tugas menjaga keamanan ini, termasuk uzur yang dimenarkan untuk meninggalkan sholat jumat? Dalam hal ini, di dalam kitab Hasiyah Al-Bayjuri itu dikatakan. Wal khaufu ala ma'sumin min malin au'irdin au'badanin walau liguerihi. Di antara uzur yang dihitung sebagai uzur yang boleh untuk meninggalkan sholat jumat adalah al-khauf yaitu rasa takut ala ma'sumin min malin au'irdin au'badanin walau liguerihi. Yaitu takut terancamnya harta atau harga diri atau badan walau liguerihi. Meskipun barang tersebut atau jiwa tersebut itu milik orang lain. Nah, misalnya kita dititipi uang atau kita dititipi anak kecil misalnya. Nah, kalau kita tidak jaga, kita biarkan karena kita ikut sholat jumat, itu dikhawatirkan ini hartanya hilang atau rusak. Atau kalau anak kecil, takut selaka anak kecilnya. Nah, ini kata kitab khasya al-bayjuri itu dikatakan termasuk udur. Udur yang dihitung. Artinya udur yang memperbolehkan kita untuk tidak memasnahkan sholat jumat. Nah, satpam ketika menjaga gedung, menjaga kantor atau menjaga yang lainnya itu kan, kalau seandainya ikut sholat jumat dikhawatirkan kantornya atau gedungnya itu kena maling atau kena rampok atau sebagainya. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai udur seperti itu. Tapi, walaupun ada kaul ulama yang mengatakan itu udur yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat jumat, tapi carilah dululah jalan keluarnya atau solusi agar kita itu tetap melaksanakan sholat jumat. Cari jalan tengahnya, bisa kesepakatan dengan atasan atau jumatnya diundur sebentar ya, barang-barang sholat jumatnya diundur gitu, agar yang penting kita sholat jumat seperti itu. Jadi, walaupun ada kaul ulama yang mengatakan boleh ya udur, termasuk udur, menjaga keamanan itu termasuk udur yang memperbolehkan sholat jumat itu ditinggalkan, tetapi alangkah baiknya untuk mengambil solusi, mencari solusi, mencari jalan tengah, agar tetap bisa melaksanakan sholat jumat. Mungkin itu jawabannya, Allah wa'alam. Terima kasih.